Selamat pagi, semuanya. Jadi hari ini adalah hari peletakan batu pertama untuk pembangunan Tugu Sangpang 5 ya. Dan sekarang sedang mengadakan ritual. Sekarang sedang mengadakan ritual. Apa yang kita berhubungan, dan juga mengadakan hal-hal yang kita berhubungan. Kalau kita berhubungan, kita berhubungan, kita berhubungan, kita berhubungan, kita berhubungan. di Mangka asa dua talu empat lima enam tujuh empat lima pagi-pagi jadi hari ini sedang mengadakan ritual ya untuk melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Tugu Sampang V jadi disini ya akan dibangun Tugu Sampang V disini nanti ini kita berada di jalan GMS Institute ya kalau gak salah ya jadi ada Pak Lonca Pak Leo Ibu dan juga Ketua Sukodayak berada di pertigaan jalan GMC Tut ya menuju kerida sana baiklah terima kasih baiklah terima kasih selesai pertama yaitu ritual ada kita selesai dan bentuknya terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 panglima ini semua yang telah menyumbangkan dana, tenaga ataupun bahan pertimbangan secara khusus kepada ambasador LEN pemerintah kota Singkawang melalui ibu wali kota dan seluruh jajaran Dewan Adat Dayak Kota Singkawang Pemuda Dayak Kota Singkawang dan semua yang mungkin kami tidak bisa sampaikan satu persatu Sudilah engkau membalas amal kebaikan mereka dengan hidup yang damai sehat dan bahagia Lindungilah kami semua dengan bulat hati memulai pembangunan Tugu Sang Panglima ini Semoga pembangunan Tugu ini semakin mempererat persatuan kami dalam cinta kasih Tuhan yang maha pengasih dan penyayang Mohon berkat dan perlindunganmu juga kepada para tokoh masyarakat di kota Singkawang Tokoh agama para pemuda dan pemudi kota Singkawang secara khusus bagi pemuda pemudi Dayak kota Singkawang dan secara umum seluruh masyarakat di kota Singkawang ini agar terus selalu bahu membahu hidup rukun dan damai saling menghormati serta menghargai setiap perbedaan yang ada sebagai bukti cinta kami terhadap diri sendiri sesama dan terhadap kota Singkawang yang tercinta agar semakin terwujudlah Singkawang hebat Allah Bapak sumber kedamaian kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada di daerah konflik dan peperangan sedikiranya engkau mengetuk hati setiap pemimpin di seluruh dunia untuk menciptakan perdamaian di seluruh penjuru dunia saudara-saudari terkasih mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan sendiri oleh Yesus Kristus Bapak kami dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas dunia seperti di dalam esoknya berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat mari kita berdoa berkat dari bunda maria salam maria beramah tuan setamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah kuatuh di Yesus santa maria bunda alam doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati kemuliaan kepada bab dan roh kudus seperti pada kemuliaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Tuhan Tuhan besertamu semoga kita semua dan segala niat baik pembangunan tubuh sang panglima ini senantiasa diberkati oleh Allah Bapak yang Maha Kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin kita lanjutkan dengan laporan ketua panitia peletakan batu pertama pembangunan tubuh sang panglima kepada saudara Andreas Aan Saka dipersilakan terima kasih MC selamat pagi dan salam sejahat bagi kita semua Adil Gantalino Banjuramin Kasaruga Sengat Gak Ubatah Sunio Dirik Sabino semua yang terhormat yang kami sayangi seorang wanita visioner Ibu Wali Kota Singkawang Ibu Jai Cumi SEMH yang kami hormati Ketua DPRD Kota Singkawang beserta jajarannya anggota DPRD Provinsi yang hadir di tengah-tengah kita para Porto Bimda Bapak Dandim Bapak Kajari atau mewakili dan yang yang di tengah-tengah pada pagi hari ini Sekda Kota Singkawang Bapak Haji Sumastro FSI kami berdoa Pak semoga jadi yang kami hormati topak yang hadir abang kami yang paling janteng gaga perkasa kasat POPP ini abang saya Bapak Lidus saya banyak belajar juga sama beliau untuk menjadi seorang ASN yang loyal kepada Biminang Kadis Perhubungan Mengiuda Kadis Pengalaman Modal serta Kepala UBD yang hadir yang kami hormati Jaman Singkawang Barat beserta Perkobit Jam Pak Kaposek Pak Denramil yang hadir Bapak Jaman Singkawang Tengah Pak Lukas Bersama Singkawang Barat serta para Lurah Sekejam Singkawang Barat para Babinsa Babin Katipnas Burahan Pasiran yang kami banggakan orang tua kami panutan kami anak-anak muda Dayak di Kota Singkawang Ketua Dewan Adat Dayak Kota Singkawang Bapak Dokter Radus Kepanus beserta Dewan Pertimbangan Dewan Pakar Dewan Pengurus dan Ketua DAD Kejamatan Yang kami banggakan dan kami hormati Owner Ambas Satorlet Bang Edwin Purniawan Sah SE Bang Albertus beserta rombongan dari keluarga besar Ambas Alor Yang kami banggakan dan kami hormati serta kami sayangi para pemuda Dayak Kota Singkawang Bang Julius Joris Yoris Anish H Ketua Pemuda Dayak Kota Singkawang beserta teman-teman pengurus dari PDKS Yang kami hormati Timbakong Adat Dayak Kota Singkawang Bapak Ruby Daumawi Esa beserta para pengurus adat Sekot Singkawang Yang kami hormati Kepalo Binwo Garantuk Sakawang yang diwakili hari ini Bapak Pilipus terdikus sebagai Bandir Binwo Dewan Pengawas Pembangunan Tugu Onggang Sang Panglima Bapak Herman Buling SPD Tarang Ormas Naku TBBR Oke teman-teman Ketua KPBDKS Ketua Ketua FKFF Bapak Muhammadin Luar biasa Beliau Serta saya Tadi Bang Deddy Mulyadi Ketua Bala Komandu Nah Bang Deddy Sama-sama Kita kawan Perjuangan Bang Deddy Siap Dan Organisasi Organisasi Penguiman Litas Eskris Yang ada Di Kota Sikawa Yang kami Hormati Tokoh Masyarakat Ada Orang Dua Kami Bapak Raymond Sailan Yang hadir Di Tengah Tengah Kita Para Tokoh Agama Tamu Undangan Pak Amen Pak Celer Terima Kasih Pak Amen Saya Orang Nyarungkuk Terima Kasih Kepada Bapak Melodjat Ada Beberapa Jembatan Kemarin Dibangun Nyarungkuk Luar biasa Serta Para Tamu Undangan Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Tujuh Kita Panjatkan Kepada Sang Jubata Tuhan Yang Maha Esa Atas Rahmat Dan Kasihnya Kita Dapat Berkumpul Di Titik 0 Pembangunan Tunggu Onggang Sang Panglima Yang Terletak Di Simpang Jalan GMC Tur Gridas Saram Suatu Kehormatan Dan Kebanggaan Yang Luar Biasa Kami Atas Kehadiran Bapak Ibu Sekalian Yang Tentunya Menjadi Penyemangat Dalam Melaksanakan Kegiatan Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Tunggu Onggang Sang Panglima Sebagai Wujud Simbol Keberagaman Masyarakat Adat Yang Ada Di Kota Singgawa Meletakkan Batu Pertama Ini Merupakan Suatu Tanda Akan Dibangunnya Sebuah Tunggu Yang Menggambarkan Cirikas Oronamen Oronamen Daya Sebagai Sebuah Simbol Kehidupan Masyarakat Yang Tumbuh Di Tengah-tengah Keberagaman Yang Ada Di Kota Singgawang Kami Selaku Panitia Mengucapkan Terima kasih Kepada Pemerintah Kota Singgawang Khususnya Ibu Wali Kota Singgawang Seorang Pemimpin Sejati Wanita Yang Hebat Dan Sangat Pisoner Serta Dibuktikan Dengan Banyaknya Prestasi Yang Diraih Selama Lima Tahun Beliau Memimpin Kota Singgawang Yang Kita Cintai Di Bundak Beliau Kita Melihat Berbagai Macam Kemajuan Kota Ini Kota Menjadi Tertata Dengan Indah Sebagai Destinasi Kedunan Wisatawan Lokal Nasional Dan Internasional Jadi Jadi Tuguh Ini Salah Satu Destinasi Wisata Yang Ada Di Kota Singgawang Khususnya Di Kelurahan Pasiran Kami Akan Selalu Merindukan Kepemimpinan Beliau Di Masa Yang Akan Datang Karena Atas Serestu Beliau Pembangunan Tuguh Enggang Sang Pangalima Ini Dapat Terlaksana Karena Ini Merupakan Kita Kita Yang Diipikan Sejak Dulu Sekali Lagi Ibu Terima Kasih Ibu Wali Kota Berkesemangat Ibu Hari Ini Kami Dapat Melaksanakan Pelotakan Batu Pertama Ini Begitulah Pak Sekda Yang Telah Mengawal Persiapan Teknis Saat Kami Harus Berkoordinasi Dengan Intansi Intansi Terkait Serta Penandatangan Berita Acara Tentang Penetapan Titik 0 Tugu Enggang Sang Pang Lima Semoga Bapak Sekda Selalu Diberi Kesehatan Dan Tercapai Cita-citanya Selanjutnya Kami Selaku Penitia Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Ketua Dewan Anak Daya Kota Singkawa Bapak Dokter Randus Tepanus Orang Tua Kami Tokoh Kami Kebahgaan Kami Dan Panutan Kami Yang Telah Menjadi Inisiator Pembangunan Tugu Enggang Sang Pang Lima Bapak Tepanus Kami Banyak Belajar Kami Berterima Kasih Atas Segala Wejangan Didikan Kami Sangat Berterima Kasih Bapak Luar Biasa Bagaimana Bapak Sebagai Seorang Pemimpin Kami Sebagai Anak Anak Bapak Kami Berharap Jejak Jejak Bapak Yang Sudah Bapak Selalu Nasihatkan Kepada Kami Dapat Kami Jalankan Terima Kasih Pak Berkat Kepimpinan Bapak Spanus Sebagai Ketua DAD Rencana Cita Cita Masyarakat Adat Daya Kota Singkawang Untuk Memberikan Sebuah Untuk Menterikan Sebuah Tugu Menterikan Sebuah Tugu Sebagai Sibol Masyarakat Adat Tercapai Kami Juga Berterima Kasih Kepada Saudara Kami Ketua Pemuda Daya Kota Singkawang Bang Yoris Yang Telah Memimpin Sebagai Kreator Pembangunan Bersama Tim Kerjanya Merancang Desain Dan Menjadi Komunikator Ke Berbagai Pihak Terkait Yaitu Pihak Ambasador Dan Pemerintah Kota Singkawang Yang Tentunya Sangat Spesial Terima Kasih Kepada Owner Memberi Ambasador Leng Yakni Bang Edwin Burnia Wansah Dan Bang Adretus Yang Telah Bersedia Mendanai Dan Membangun Secara Penuh Pembangunan Tugu Onggang Sang Panglima Ini Tentu kami sangat Berterima kasih sekali lagi Yang mana beliau-beliau ini merupakan Generasi muda daya Yang berbeda Yang bersedia Turun tangan langsung Dalam Mengwujudkan Pembangunan Tugu Yang akan Segera Dimulai ini Beliau-beliau ini juga terlibat Di dalam Kepengurusan Organisasi Pemuda Dayak Kota Singkawang Dan beliau juga Sebagai Sekretaris DAD Kecamatan Singkawang Barat Ini bukti nyata Generasi muda daya Harus Terus Tugu Berkembang Maju Berkembang Di dalam Pembangunan Kota Singkawang Saya juga Sebagai penitia Berterima kasih Kepada Pak Camat Pak Lukas Camat Singkawang Barat Luar biasa Beliau Hamin 3 Hamin 4 Kami sampai malam Di kantor Beliau selalu Berdampingi Sampai tadi malam Beliau hadir juga Di tengah-tengah Kami Bagaimana Memonitor Kegiatan ini Supaya dapat Berjalan dengan lancar Dan tentunya Kami juga Berterima kasih Kepada Dinas Perhubungan Dan kawan-kawan Kepada pihak Dan kepolisian Yang sudah Sejak dari awal Membantu kami Dan hingga Hari ini Bagaimana Mengamankan Jadu Lalu Lintas Sehingga Kegiatan kita Hari ini Dapat berjalan Selamat datang Pak Pak Profes Kami juga Berterima kasih Kepada Timanggung Kota Singkawang Yang telah Memandu ritual adat Yang baru saja Kita laksanakan Semoga Restu dari Jumbata Pembangunan ini Dapat berjalan Dengan baik Dan lancar Pembangunan Tugas Penglima ini Juga akan Diawasi Para Dewan Pengurus Yang dipimpin Oleh Bapak Herman Mughing Yang juga Memiliki Adil Dalam kemajuan Seni Dan budaya Dayak Di kota Singkawang Jadi Untuk pengawas Nanti ada Beberapa Di Pak Herman Mughing Pak Agustin Nusvalen Pak Dilu Kemudian Pak Loren Dari Di Adik Kecamatan Singkawang Selatan Kita ikut Bersama-sama Dalam Pengawal Pembangunan Tuguh Naga Dalam Pengawal Pembangunan Tuguh Sang Pang Lima Kalau Herman Karena Saya Kalau ingat Bahasa Nama Pak Herman Mughing Identik Dengan Pang Lima Tuguh Naga Jadi Saya Agak Meleset Sedikit Maaf Mari kita Bersama-sama Doakan Pembangunan Tuguh Ini Dapat Berjalan Lancar Tanpa Ada Satupun Kekurangan Dan Panitia Dapat Mengerima Saran Dan Masukan Untuk Keberhasilan Pembangunan Tuguh Ini Terima Kasih Juga Pak Iwan Yang Sebagai Penyang Ahok Pada Hari Ini Sebelum Saya Menutup Laporan Saya Ini Ijinkan Saya Di Tempat Terbuka Ini Mengucapkan Terima Kasih Kepada Ibu Wali Kota Singgawang Atas Kepercayaan Beliau Kepada Saya Yang Juga Memberikan Kepercayaan Saya Untuk Menjabat Sebagai Lurah Pasiran Tentu Kepercayaan Ini Akan Saya Jalankan Dengan Baik Sesu Dengan Tugas Dan Jika Ada Kata Yang Salah Dan Kurang Berkenan Atau Ada Tata Letak Urutan Menyebutan Tamu Kehormatan Dan Bahkan Ada Yang Tidak Tersebutkan Saya Mohon Maaf Tidak Ada Maksud Apapun Akhir Kata Saya Mengucapkan Terima Kasih Tapi Sebelumnya Saya Mau Bacakan Pantun Ini Ada Pantun Ada Titipan Dari Bang Joris Satu Burung Enggang Terbang Melayang Higap Di Betang Sambil Bernyanyi Kami Masyarakat Dayak Kota Singkawang Mengucapkan Terima Kasih Kepada Ibu Cain Cumi Kota Singkawang Kota Tolera Multi Etnis Dan Beragam Budaya Mohon Maaf Mohon Ampunan Apabila Ada Salah Kata Dari Saya Adil Katalino Bacuramen Kasaruga Basingat Kajubata Sunio Diri Sabino Selanjutnya Kita 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 Dengarkan Sambutan Dari CEO Ambasador Leng Kepada Saudara Edwin Kurniawan Syah S.A. Di Bersilakan Yang terhormat Yang terhormat Tanpa 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 Basa Basi Terus Memberikan Dukti Seorang Pemimpin Yang Visioner Merealisasikan Mimpi Dengan Eksekusi Karena Yang kami Yakin Mimpi Hanyalah Halusinasi Terbangga Hati Dan Memberikan Apresiasi Yang Tulus Kepada Wali Kota Wanita Pertama Di Kota Singkawang Ibu Cai Cumi Seorang Wanita Yang Hebat Tangguh Dan Kuat Yang Terus Berbuat Demi Singkawang Yang Saya Hormati Forkopimda Kota Singkawang Selamat Datang Pak Yang Saya Hormati Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat Yang Kebetulan Ambasador Leng Kita Berikan Semunikan Kiatan Bina Yang Saya Hormati Anggota DPD Kota Singkawang Ada Bangda Mohamadin Terima Kasih Yang Saya Hormati Bapak Sekda Kota Singkawang Bapak Dokter Handes Haji Sumastro MSI Terima Kasih Juga Pak Yang Sudah Membantu Mengawal Dari Awal Sehingga Akhirnya Tugu Enggang Sampang Lima Ini Dapat Terwujud Yang Saya Hormati Para Kepala OPD Kota Singkawang Yang Saya Lihat Ada Pak Yas Kalau Beliau Beliau Keluar YMB Kitabah Yang Saya Hormati Kasat Pol PP Kota Singkawang Yang Saya Hormati Bapak Kadis Perhubungan Om Terima Kasih Yang Saya Banggakan Seorang Ayah Bagi kami Anak-anak Muda Dayak Seorang Pemimpin Yang Selalu Mencurahkan Waktu Tenaga Dan Pikirannya Untuk Kemajuan Masyarakat Dayak Di Kota Singkawang Sang Inisiotar Pembangunan Tubuh Enggang Sang Panglima Ketua Dewan Adat Dayak Kota Singkawang Bapak Dr. Handes Stefanus Berikan Applaus Buat Beliau Dan Beserta Para Sesud Dan Tokoh Dayak Kota Singkawang Dewan Pertimbangan Dewan Pakar Dewan Pengurus DAD Kota Singkawang Dan Ketua DAD Kecamatan Beserta Para Pengurus Yang Saya Banggakan Seorang Anak Muda Yang Bermental Baja Yang Memberi Inspirasi Dan Selalu Penuh Semangat Seorang Anak Muda Yang Dengan Keterbatasan Namun Tidak Membuat Beliau Membatasi Tindakan Untuk Terus Berkontribusi Demi Kemajuan Anak Muda Dayak Kota Singkawang Sang Kreator Dan Komunikator Pembangunan Tubuh Enggang Sang Panglima Ketua Pemuda Dayak Kota Singkawang Julius Lloris Anes Beliau Yang Secara Intens Membangunan Kami Dan Yang Menghubungkan Kami Dengan Dewan Adan Dayak Serta Pihak Pemerintah Kota Singkawang Terima Kasih Ucapan Terima Kasih Juga Kami Ucapkan Kepada Bapak Edwin Kalampangan Yang Juga Kebetulan Tetangga Bapak Kajari Kota Singkawang Yang Selalu Men Support Dan Mendorong Kami Agar Tuguh Enggang Sang Panglima Ini Dapat Terwujud Semoga Dalam Setiap Langkahnya Diberkati Oleh Jubata Tuhan Yang Maha Kuasa Yang Saya Hormati Ketua Pengawas Pembangunan Tuguh Enggang Sang Panglima Wakil Ketua Tiga DAD Kota Singkawang Om Herman Duhi SPD Yang Saya Hormati Bapak Timanggong Kota Singkawang Om Rudy Dalmawi SH Yang Saya Hormati Mangku TBBR Kota Singkawang Om Rahim Yang Saya Hormati Ketua Majelis Seni Dan Budaya Kota Singkawang Abangda Mulia Dikamal Yang Saya Hormati Para Ketua Organisasi Dan Paguyuban Lintas Etis Kota Singkawang Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Dan Tokoh Adama Yang Hadir Pada Hari Ini Serta Semua Para Tabu Undangan Yang Tidak Dapat Saya Sebutkan Satu Persatu Namun Tidak Mengurangi Rasa Hormat Kami Atas Kehadiran Saudara Sekali Dan Tentunya Acara Ini Terselenggara Karena Totalitas Dari Ketua Panitia Dan Tim Yang Telah Mempersiapkan Dan Mengemas Acara Ini Sehingga Dapat Terselenggaran Yang Baik Terima Kasih Ketua Panitia Yang Juga Kebetulan Adalah Lurang Pasiran Tempat Dimana Tugu Enggang Sang Panglima Ini Akan Dibang Yang Juga Setau Saya Beberapa Hari Ini Dikawal Oleh Pak Camat Singkawang Barat Terima Kasih Juga Om Lukas Yang Terus Mengawal Dari Persiapan Acara Dengan Baik Adil Katalino Bacuraminka Saruga Basengat K Jubata Suniyo Diri Sabino Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Buat Kita Semua Puji Syukur Kita Aturkan Kepada Sang Jubata Tuhan Yang Maha Kuasa Atas Berkatnya Kita Dijitkan Berkumpul Di Sini Di Titik 0 Pembangunan Tubuh E Tampang 5 Tepatnya Disimpang Jalan Gm Situt Dan Jalan Kerida Sana Ini Saya Mewakili Ambassador Lane Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Kami Sebagai Informasi Ambassador Lane Adalah Perusahaan Property Yang Saat Ini Pada Tahun 2022 Ini Berusia 9 Tahun Dan Kebetulan Saat Ini Kami Sedang Melakukan Ekspansi Tidak Hanya Di Bisnis Property Tapi Saat Ini Kami Sedang Melakukan Ekspansi Di Bisnis Perkebunan Di Bisnis F&B Atau Kuliner Dan Juga Di Manajemen Property Mohon Doanya Agar Perusahaan Kami Dapat Terus Berkontribusi Terhadap Pembangunan Kota Singkawang Dan Berkembang Hingga Skala Nasional Sekedar Informasi Kami Sedang Membuat Tata Kelola Yang Baik Mohon Doanya Semoga Ambassador Lane Dapat Go Public IPO CSR Ini Adalah Wujud Apresiasi Kami Kepada Pemerintah Kota Singkawang Tentunya Serta Atas Dukungan Dan Kepercayaan Masyarakat Singkawang Kepada Ambassador Lane Tugu Ini Kami Bangun Bukan Karena Kelebihan Yang Kami Miliki Tetapi Lebih Didasari Semangat Dari Tokoh Tokoh Adat Tokoh Tokoh Pemuda Dan Juga Pemerintah Kota Singkawang Yang Terus Mempromosikan Kota Singkawang Sebagai Kota Tertoleran Sebagai Kota Destinasi Wisata Hingga Masya Negara Semoga Tugu Hingga Sang Panglima Ini Dapat Menjadi Simbol Yang Dapat Menjadi Kebanggaan Bagi Kita Bersama Walaupun Tentunya Apa Yang Kami Bangun Ini Belum Sebanding Dengan Tindakan Besar Yang Ibu Wali Kota Lakukan Buat Singkawang Kercinta Ini Semoga Kita Selalu Diberikan Sehat Semangat Dan Dapat Berbuat Untuk Singkawang Hebat Mungkin Hanya Kepaikan Kurang Dan Lebihnya Kami Mohon Maaf Sekian Dari Kami Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basingat K Jubata Sumio Diri Sabino Terima Kasih Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Buat Kita Semua Selamat Sambutan Ketua Dewan Adak Daya Kota Singkawang Kepada Bapak Dokter Andes Stefanus Diversilakan Bapak Stefanus Ketua Adat Dayak Tua Assalamualaikum Koramat Kepada Salam Salam Kepada Adi Katalino Bacuramin Kasaruga Basingat Kak Jubata Yang Saya Hormati Ibu Wali Bota Singkawang Seri Kaling Mutiara Bota Singkawang Ibu Kita Beri Aplaus Yang Saya Hormati Ketua Dewan Perwakian Raya Kota Singkawang Pak Sudianto Yang Saya Hormati Pak Binda Kepala OBD Dan Hadir Juga Pak Sitaris Dahera Baga Singkawang Pak Dr. Andes Haji Sumastro MSI Pak Kapolres Pak Dandim Kepala Kejari Ketua Ketua Pengadilan Atau Yang Mewakili Kadis BLPR Atau Yang Mewakili Kasat Satoppe Pak Pilibus Salah Satu Toko Masyarakat Daya Di Kota Singkawang Kemudian Kepala Ketiasan Pak Edwin Kelampangan Kadis Perhubungan Pak Petrus Yuda Sasmata Kadis Perhubungan Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Kadis Penalaman Modal Dan Tenaga Kerja Kedua Anggota Dewan Perwakian Rakyat Deterde Provinsi Adinda Niken Yang Hari ini Cantik Menggunakan Pakaian Daya Selaku Kita Boleh Beri Tangan Yang Saya Hormati Para Asisten Camat Lurah Ketua Dalam Pertimbangan Dewan Adat Ketua Dewan Patar Timanggung Kota Singkawa Ketua-Ketua DAD Kecamatan Barat Tengah Timur Udara Dan Yang Saya Bangga Bangga Adalah Pak Cey Leonardi Ketua PTKI Indonesia Periode 2019 2022 Hadir Duga Yang Saudara Ku yang Luar biasa Semangat Pak Amen Tim Sosial Pak Mi Loncat Tadi Sudah Disebut Suka Loncat Sana Loncat Sini Dan Terisi Mau juga Hadir Tengah Kita Adalah Ketua PKBB Kabupaten Menggayang Perkumpulan Kabupaten Menggayang Pak Cai Weikong Yang Juga Beliau Ini Adalah Pemilik Tanah Di Jalur Sebelah Kiri Pembangunan Gerbang Singkawang Timur Mohon Berdiri Pak Ini Beliau Ini Pemilik Yang Di Sebelah Kiri Namanya Sama Akiong Kiri Dan Kanan Dua-duanya Sama Orang Baik Yang Saya Hormati Hadir Juga Ketua Hibmi Ketua M ABM Pak Amdi Ketua KMP Kota Singkawang Ketua Majelis Seni Dan Mudaya Pak Mulyadi Hadir Ini Membawai 19 Etnis Mana Pak Mulyadi Gambar Kemudian Ketua FKP Ketua Inti Tadi Saya Ada Lihat Orang Muda Wim Ada Di Belakang Kemudian Di Tengah Kita Juga Hadir Ketua Pelaksana Perayaan Imlek Dan Cap Gomi Tahun 2000 2023 Yaitu Selalu dipanggil Atong Betajaya Berdiri Pak Kemudian Ini dia Ini ketua Harian Perayaan Imlek Dan Canggome Banyak Orang Mertanya Ada Perayaan Imlek Dan Canggome Jawabannya Ada Penasehat Pelatih Pembina Itu Adalah Yang Beberapa Kali Menjadi Ketua Umum Adalah Pak Cain Leonardi Ini Pak Cain Leonardi Hari Ini Juga Pake Baju Merah Kemudian Yang Berikut Tamu Dan Undangan Yang Hadir Juga Adalah Pak Raimundus Beliau Ini Adalah Toko Masyarakat Dayak Yang Wakil Wali Kota Pertama Orang Dayak Di Kota Singkawa Silahkan Berdiri Pak Mari Kita Berdoa Mudah-mudahan Yang Akan Datang Ada Yang Mengikuti Jejak Pak Raimundus Tepu Tangan Terima Panitia satu Singkawang sebagai kota budaya dari 518 kota seluruh Indonesia Singkawang ditetapkan sebagai kota budaya kita beri aplos sekali lagi ya jadi kota budaya itu kita beri salah satu contoh ya ada beberapa tempat budaya yang sudah ada dan ini akan menambahnya Tugu Sampanglima burung Hai yang kedua Singkawang sebagai kota wisata kalau kota wisata itu memang harus indah ya harus indah kemudian kita lihat sekarang sudah tambah lebih indah lagi ya Hai ada gerbang gerbang di selatan ada gerbang di timur ada gerbang di utara ya Nah ini berkat hubungan dan support kita semua yang selalu mengawal dan hadir saudara-saudaraku dari berbagai lintas etnis dan organisasi tadi ketua pemuda Malayu ya dan sekaligus ketua komisi dua Pak Madin kemudian ada Pak Deddy dan kawan-kawan di belakang jadi seruai kota yang indah orang tidak bisa datang kalau kotanya tidak indah maka kota yang indah itu dia bisa dijadikan sebagai kota wisata karena keindahannya nah luar biasa di masa ke pemerintahan Ibu Wali Kota Singkawang ini semakin mungkin yang dulu menjadi mimpi orang terutama bagi para pejuang kita yang dulu tapi belum sampai sekarang sudah tersampai dan yang luar biasa ya yang luar biasa Hai gerbang timur selatan dan utara itu itu tidak dibangun dengan duit APBD saya tegaskan tidak dibangun dengan duit uang lui APBD tapi dibangun dengan orang yang ikhlas dan ini pun tidak mudah kalau seorang pemimpin tak bisa melakukan hobi ya untuk mendonas mendonasikan hasil yang keuntungannya untuk berbagi membangun kota Singkawang begitu juga Singkawang ada sebentar lagi Christmas Day itu juga akan diias kota Singkawang dengan warna-warni itu juga tidak ada duit pemerintahnya semua daripada donatur kami membuat grup di grup itu orang donasi ya begitu juga nanti sebentar lagi ada perayaan Imlek perayaan Imlek ini sudah dibentuk panitia sudah bekerja keras mengusahakan terutama dana Singkawang akan di dekor juga dia tidak menggunakan dana pemerintah kalau ada pun itu melalui bantuan hibah dalam bentuk yang tidak seberapa yang tidak seberapa kemudian setelah itu akan ada perayaan yang berikut perayaan keagaman yaitu perayaan Idul Fitri juga akan di dekorasi nah ini yang membuat kota Singkawang luar biasa latar belakang yang ketiga Singkawang sebagai kota tertoleran nah yang membuat kota Singkawang sebagai kota tertoleran karena kita semua oleh karena itu saya mengundang yang hadir disini seluruh lintas agama lintas suku dan lintas etnis karena kebersamaan ini Singkawang bisa menjadi kota tertoleran saya perlu sampaikan saya mengwakili pemerintah kota Singkawang bersama dinas kepala dinas pendidikan dan Dewan Adat daya kota Singkawang kemudian MABM dan MABT tadi saya lupa MABT yang mewakili disampaikan dalak di Palembang ketika Singkawang kota Singkawang tampil oleh MC dan wali kota Singkawang disebutkan Singkawang adalah kota tertoleran itu gemuruh penghutangan orang ya itu seluruh Indonesia mematili ada semua di Palembang dan nanti yang akan di Palembang nanti yang akan datang kedua di kota Semarang ya semara jadi pada waktu itu kami dijemput semua dengan mobil satu jadi kami naik di KBC satu saya bilang dengan mereka uji coba kemudian yang berikut latar belakang tempat kenapa tempat ini kami pilih ini adalah jalur ke rumah adat daya kota Singkawang jadi jalan lurus ke rumah adat kota Singkawang yang kedua menghadap gunung pasir Bapak Ibu bisa lihat ketika kita duduk menghadap sana ini hanya ada di kota Singkawang ya oleh karena itu Singkawang yang disebut kota San Giaujo kota yang ada di pinggir dikeliling oleh gunung kemudian ada muara ya lalu yang berikut tubuh ini mengarah ke timur dan selatan yang mayoritas kebanyakan penduduk suku daya itu adalah di timur dan selatan luas yang berikut adalah latar belakang luas area yang memadai ya ini memadai kemudian strategis tubuh ini kami beri nama tubuh sampang lima burung enggak ya sekarang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang terma arti burung enggang burung enggang merupakan simbol kebesaran kemuliaan keaguman masyarakat suku daya burung ini melambangkan kedamaian serta kesatuan juga keharmonisan sayapnya yang tebal melambangkan kemimpinan yang selalu melindungi dan mengayomi rakyatnya sifatnya yang tegas dan berani tidak mudah putus asa serta mengayomi masyarakatnya seperti wali kota Singkawa Ibu Caincuni S.E.M.H. tepi tangan dulu lah tepi tangannya belum nyari saya minta nyari sedikit ya kita harus semua berkata jujur saudara-saudaraku yang baik katakan baik oleh karena itu saya menyarankan saya memberitahu berkali-kali saran ya atau pendapat kritik yang konstruktif objektif yang benar kita puji ibu wali yang benar disebuti itu gentleman dosamu akan berkurang yang kurang kita sempurnakan kita beritahu ini kurang ayo kita berembut bagaimana dia lebih baik dosamu akan hilang diberitahukan ya tempat tangan lagi kita ya pelan-pelan karena Tuhan memberi kita berkah yang luar biasa hari ini panas sinar yang kemarin hujan satu hari pun ya lalu yang berikut simbol yang berikut adalah perisai maka ibu bisa lihat yang atas itu berunggang yang berikut adalah ini adalah perisai perisai merupakan simbol jati diri dimana kita harus saling melindungi mengayomi serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari Pak Kapolres ya saya tanya orang mana yang lebih dulu aman atau tertip pinter pak mereka jawab ya tertip dulu baru bisa aman anda di jalan raya kalau tidak tertip tidak ada jaminan untuk aman ya ini tempat ini kita buat juga membantu supaya aman orang berhati-hati dalam areal yang begitu luas dimana kita harus saling melindungi mengayomi perisai juga merupakan simbol agar kita selalu mampu muar pada berbagai ancaman maupun tantangan kita sendiri tidak kuat kalau bersama kita pasti kuat ya ya oleh karena itu orang bijak bilang perbedaan itu anugerah damai itu indah harus disyukuri Indonesia ini adalah bangsa yang bernika tunggal ikat Pancasila sudah final NKRI harganya mati yang ketiga paling akhir paling bawah itu tempayan tempayan merupakan memiliki makna dalam menjaga kekuatan bumi agar kita semua terhindar dari mara bahaya tempayan juga melambangkan simbol perdamaian dalam hidup bermasyarakat di sisi lain tempayan merupakan media peralatan yang diwariskan oleh leluhur masyarakat suku daya saya pakai kata bijak Pak Leonardi saya yang tua mewariskan yang muda melestarikan oleh karena itu yang tampil tadi orang-orang muda kami yang tua mewariskan kepada mereka kita ajar mereka masuk ajar jangan sampai diajar kurang ajar itu salah yang berikut ya nah dengan demikian dirubung hati saya yang paling dalam mewakili seluruh masyarakat daya kota Singkawang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Singkawang yang dalam hal ini untuk menentukan tempat ini kami berkali-kali rapat dipimpin oleh Pak Sekta yang luar biasa beliau ini memimpin dengan bijaksana dan perhitungan teknis karena ada dinas terkait dinas PUPR dan dinas berhubungan nah ketika ini sudah menjadi keputusan dan dianggap boleh ya karena untuk menempatkan satu tempat titik ini perlu ada teknis oleh karena itu rapat dipimpin langsung oleh Bapak Sekta ya Bapak Sumasto dan itu luar biasa yang kami menyampaikan beberapa pendapat dan beliau berespon dan kami semua bertanda tangan dengan berbagai pertimbangan teknis dari dinas perhubungan ini kadis dinas perhubungan juga adil lalu dinas PUPR karena ini terkait dan kami membuat tanda tangan disitu itu diajukan kepada Ibu Wali Kota hasil rapat puji dan syukur kepada Ibu Wali Kota setuju tempat ini menjadi tempat di tempat berdirinya Tugu Sang Panglima Burung menggang terima kasih Ibu kemudian yang berikut saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Adat Dayak Kota Singkawa yang terdiri Dewan Perlimpangan Dewan Pakar dan Dewan Pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan saya juga mengucap terima kasih kepada CSR Amasador Land CEO, Erwin, Albert dan kawan-kawan ini luar biasa mereka mau berbagi hasil dalam Indonesia baru 30an tahun Bapak Ibu dia sudah memiliki aset di Singkawang ini sudah Amasador 1 sampai 11 di properti ya nah membagikan sebagian hasil yang mereka dapat nah oleh karena itu nanti kamu mau belajar bagaimana bisnis orang bisnis pasti cari untung tapi cari untung dengan cara yang benar dengan aturan karena itu sekali lagi kita tepuk tangan kepada CSR CEO-nya Erwin, Albert dan kawan-kawan kemudian saya juga mengucap terima kasih kepada pemuda Dayak Kota Singkawan inisiator yang diketuai oleh Yuris Anis mana ini orang muda satu ini ya sekarang tambah mungkin agak mahmur itu oleh Kota Singkawan kemudian kemudian saya juga mengucap terima kasih kepada tim yang menggung adat Dayak Kota Singkawan karena memimpin ritual adat pada hari ini dan terisimewa nanti ini pembangunan ini akan dikawal oleh diadek yang dipimpin langsung oleh Pak Erman Buhi sebagai ketua tiga bidang seri budaya saya juga mengucap terima kasih kepada camat lurah sekota Singkawan khususnya camat dan lurah pasiran dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu saya yang meluangkan waktu datang ke Kota Singkawan dari Jakarta rindu dan paling suka membangun kampung halaman itu Pak Leonardi Cahit dan Amin Pak Mirojad dan kawan-kawan ada Bumaria di belakang itu itu orang orang-orang hebat yang rela Ibu Wali Kota tahu benar mereka paling banyak mencurahkan hati pikiran baik material dan moral untuk kampung halaman kita perlindungan terima kasih juga atas karangan rumah yang dikirim oleh kawan-kawan baik Kota Singkawan dan Jakarta kami menghitung ada 58 kalangan rumah hanya peletakan batu pertama saya akan membayangkan nanti kalau saat persenian saya beritahu dengan tetangga-tangga itu Pak Ajan ini tetangga yang pemilik rumah ini sampai ke hujung ini jadi perlu diketahui Bapak Ibu tempat ini kiri kanan ini adik-beradik semua saya datangin semua hari minggu tempat akan kami pakai luar biasa mereka support dari Pak Ajan ya ini kebetulan ada di sini ini adik-beradik ujung sampai ujung depan ini kalau pagi-pagi ini adalah toko elektronika ini tempat jualan sayur dan macam-macam hari ini mereka nutup karena sangat menergai dan tahu bahwa Singkawang tidak bisa dibangun sendiri Singkawang harus dipangun dengan kebersamaan bersama kita pasti bisa dan saya juga mengucap terima kasih yang bersama-sama kepada seluruh tamu nangan yang hadir mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu bersatu dan saya juga mohon maaf andai saja yang lebih kurang sebagai manusia biasa aku pun tak luput dari Naudara Nusa akhir dan mengatakan ayo mari kita bersama-sama bersahabat dan membuat membangun Singkawang hebat Singkawang hebat Singkawang hebat nah ini tidak penting terlalu banyak apa kata-katamu yang penting apa yang anda sudah buat tidak penting banyak kata-katamu yang penting apa yang anda sudah buat sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi salam om namo budaya salam kebajikan adil katalino bacuraming kasaruga bahasaingat kak ibu batang setiap ibu cesuri ini perkaburan tanda ini duit datang ah ah duit datang setelah ibu nanti akan meletakkan batu bersama-sama haleluya haleluya dewan kasih biar tidak terlalu tegak terima kasih terima kasih demikianlah sambutan dari ketua dewan adat daya kota singkawang kita berikan aplaus sekali lagi kepada bang tefalus selanjutnya sambutan wali kota singkawang sekaligus peletakan batu pertama pembangunan tubuh gang sang panggung kepada ibu kota singkawang persilahkan terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu namo budaya salam kebajikan adil katalino bagi kita bagaimana sengat kak gilganta sulion semua kan mungkin yang saya hormati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan danding 1 2 2 2 2 Bapak Kapores Bapak Kajari dan hadir juga kota dpd provinsi kalimatan barat ibu niken hadir sekda kota singkawang kepala opd kota singkawang hadir ketua komisi 2 yang juga merupakan ketua PNKPN persatuan korun komunikasi pemuda melayu kemudian dari yang wakili ketua dari MABM yang saya hormati ketua DAD kota singkawang periode sebelumnya dan sesepuh DAD di kota singkawang Bapak Aloisius Kilim temenggung adat daya kota singkawang Bapak Rudy Dalmawi CEO ambasador lain Bapak Edwin Kurniansa CSR Pembangunan Tugus Sampang 5 yang saya hormati toko lintas agama kota singkawang ketua-ketua pergumpulan organisasi sekota singkawang yang hadir disini ya perlu kita banggakan yang merupakan semangat luar biasa ketua DAD pemuda DAD Yoris ya beserta seluruh anggotanya kita berapplaus ini teman kita DAD DAD Mulyadi ketua bala komando yang luar biasa yang kita banggakan dan kita sayangi Bapak Chai Leonardi yang selalu cinta dengan kampung halamannya ada tim sosial Mbak Miloncat itu satu tim ya sudah hadir disini yang selalu juga membantu membangun kota singkawang serta yang saya cintai saya banggakan ini Pak Rahimin ya ketua TDDR ya yang baru kemarin melaksanakan tugas ketemu dengan Bapak Presiden di Provinsi Kalimantan Barat atau di Rumah Radang yang saya hormati ketua-ketua organisasi ini ada dari Hakka Bun Cintong dan semua Bapak Ibu yang saya cintai yang saya banggakan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan kekuatan dan kebersamaan sehingga kita bisa sama-sama menghadiri dalam masyarakat peletakan batu pertama pembangunan Tunggu Sang Panglima pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang saya tinggi-tingginya kepada Panitia atas terselenggara acara ini ya karena ini acara dikebut katanya sebelum Ibu selesai harus meletakkan batu pertama terima kasih ya kepada Panitia dan juga terima kasih kepada inisiatornya Bapak Stefanus yang sudah hampir hampir setahun lebih ya hampir dua tahun mungkin rapat dan rapat ya koreksi dan koreksi tentu pembangunan ini tidak hanya sekedar membangun yang kita perhitungkan adalah sisi keamanan kenyamanan dan estetikanya jadi itu sudah berulang-ulang ya selain presentasi kepada saya rapat lagi jadi banyak hal yang dipertimbangkan sampai hari ini bisa terlaksana dengan baik ya saya mungkin tidak panjang lebar ya karena tadi sudah pidato-pidatonya luar biasa yang jelas yang mau saya sampaikan ini adalah seperti yang dikatakan sang proklamator kita Bung Karno berikan 10 pemuda untuk saya guncangkan dunia tapi hari ini saya mengatakan berikan 10 pemuda untuk mewujudkan singkawang hebat ya tadi hadir di depan sini semua anak muda anak muda yang sudah berkarya bukan hanya yang berkata-kata yang mengkritisi tapi yang membuat yang berbuat itu yang kita inginkan tadi Pak Sen mengatakan kalau mau aman itu harus tertik kalau saya menyampaikan adalah kalau mau maju itu harus harmonis dulu tanpa harmonis tanpa kerjasama yang baik tidak akan bisa tidak ada manusia hebat sendiri di dunia ini yang ada hanya di film ya superboy superman dia bisa melakukan apa saja sendiri tapi untuk kita dunia nyata yang ada satu kalimat adalah tim yang solid tim yang bisa bekerja sama itu yang bisa kita wujudkan kota singkawang hebat contoh hari ini dengan melakukan kegiatan depan ini yang apa yang dekat dikasih ini tutup toko seandainya toko dibuka orang akan berbelanja kira-kira terganggu gak ya ini yang kita dibuktikan saya atas nama keluarga dan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat kita yang sudah ikut berpartisipasi dan mendukung ya hari ini menutup tokonya dan kita doakan besok mendapatkan rejeki yang melempah yang hari ini tidak didapatkan itu yang kita harapkan saya banggakan ini Pak Kasat Pol PP ya ini beliau adalah salah satu juga tokoh adat ya di singkawang timur maka segala sesuatu yang terjadi di singkawang timur beliau juga harus turun gunung untuk membantunya sehingga bisa terlaksana dengan baik Bapak Ibu yang saya hormati tadi tadi waktu disampaikan tentang Tugu Sang Panglima Burung saya duduk saya ingat-ingat Pak ternyata ini Tugu yang ketiga Tugu yang pertama adalah Tugu yang ada di depan rumah Melayu yang dibuatkan adalah unsur-unsur etnik Melayu yang sudah terbangun dan tanpa sadar juga di tengah kota ada kita dibuat Tugu naga kecil ya yang sampai ada gejolak dulu dan sekarang ada Tugu Sang Panglima artinya sudah lengkap kota singkawang itu bisa rasakan tentu Bapak Ibu yang saya sampaikan kenapa kami punya slogan singkawang hebat karena hal yang kita ambil yaitu harmonis dalam etnis suku dan agama karena saya berpedoman bahwa sesuatu yang bisa berjalan dengan baik itu adalah harmonis sama juga di dalam keluarga kalau harmonis rezeki akan datang terus anak-anak juga akan berkembang dengan baik tapi kalau tidak harmonis suka gontok-gontokkan itu tidak akan bisa kita wujudkan apa yang kita cita-citakan maka dengan dengan ada pembangunan Tugu Sang Panglima ini ya kita harapkan juga bisa menjadikan daya tarik untuk orang kekota singkawang ya harapan kita itu bisa cepat diselesaikan tentu pasti tidak terkejar untuk Cap Gome tapi paling tidak kita sudah ada rencana dan orang ke singkawang bisa mengunjungi misalnya tempat-tempat wisata kita ya baik di pantai di gunung kemudian taman-taman serta tempat-tempat religi dan kita juga sudah resmikan dua pintu gerbang pintu gerbang utara maligai pesisir pintu gerbang selatan pintu gerbang Cap Gome kemudian besok akan kita resmikan pintu gerbang timur tamala kawang tamal tamak kawang ya nah ini hampir salah-salah sebut ini artinya adalah kita bagaimana mewujudkan singkawang yang hebat singkawang parisata kemudian yang menjadi PR dari dulu sejak saya dewan adalah bagaimana mewujudkan bandara di kota singkawang karena jarak tempur dari Pontianak ke singkawang adalah sekitar 147 kilometer dan di memerlukan waktu kalau paling cepat aja 3 jam ya kalau misalnya macet dan sebagainya mungkin 4 sampai 5 jam maka bagaimana kita memperjuangkan bahwa bandara harus bisa dibangun dan puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa di 2018 kita sudah peletakkan batu pertama dan harapan kita bisa diresmikan pada tahun 2024 sehingga orang yang kata singkawang bisa naik pesawat walaupun pesawatnya ATR ini adalah perjuangan kita bersama wali kota tidak akan pernah hebat kalau seluruh jajarannya tidak bekerja kalau masyarakat tidak berjuang kalau pemuda-pemudanya dan seluruh organik perkumpulan tidak bekerja dan seluruh korpor pindah tidak bekerja itu tidak akan bisa ya hebatnya karena apa? karena masyarakat singkawangnya yang hebat maka bisa kita wujudkan singkawang hebat ya itu yang harus kita tingkatkan dan harapan saya apa yang sudah kita capai bahwa singkawang sebagai kota terkoleransi saya harapkan mari kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing bahwa kita semua adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan adalah keturunan yang sama dari Adam dan Hawa jadi tidak ada perbedaan perbedaan antara Ebu Sadi yang ada adalah perbedaan pendapat perbedaan warna kulit jadi tolong saling mencintai saling menghargai dan bahwa kita adalah bersaudara di mata Tuhan mari kerjakan yang terbaik ke kota singkawang sekecil apapun yang anda kerjakan akan sangat berarti untuk kemajuan kota singkawang pada kesempatan berbahagia ini saya sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Porto Pindah kota singkawang seluruh jajaran pemerintah kota singkawang perkumpulan organisasi Bapak Caman Lora RT dan seluruh masyarakat kota singkawang atas dukungan dan kerjasamanya selama ini ya mohon maaf jika dalam melaksanakan tugas saya sebagai wali kota dan Bapak Wakil sebagai wakil wali kota saya mohon maaf sebesar-besarnya mungkin masih ada hal yang belum dikerjakan yang mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh PJ ya karena kita sudah menyusun namanya RPD rencana pembangunan daerah 2023 2026 yang ini sudah dilakukan mudah-mudahan nanti PJnya bisa melanjutkan apa yang menjadi kurang dan tentunya sekali lagi saya coba terima kasih dan mohon maaf jika memang dalam kepemimpinan ada tika laku tutur kata dan sebagainya yang kurang perkenan dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa pada hari ini minggu sebelah 2022 peletakan batu pertama 7 sampai 5 kota saya nyatakan dimulai terima kasih kita ya NKRI NKRI Singkawang hebat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om swastiastu namo budaya salam kebajikan adil katalino bacuramin kasaruga bahsengat kak jubata suatu suatu biar suatu baiklah kami mohon ketua aduan adat daya kota Singkawang ketua PDKS kota Singkawang dan CEO ambasador untuk mendampingi ibu meletakkan batu pertama pembangunan tubuh enggangsang panglima kami juga mohon kesediaan panglima kota Singkawang dan ibu Niken kami mohon juga kesediaannya kadang baca kata pak Terima kasih 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 Terima kasih